Halo guys, jumpa lagi di Priscila TV Channel Kali ini saya mau review atau spill cara kerja membran Bagaimana dia menghasilkan air yang murni Halo guys, jadi ini adalah rangkaian filter reverse osmosis Tapi ini rakitan sendiri ya guys, jadi rangkaiannya lebih panjang atau lebih banyak Jadi yang dari awal, air itu berasal dari sumber air Ini ada keranya, kita masukkan ke sini Kemudian melalui media-media ini Penjelasannya ada di video yang di atas ya guys Kemudian setelah pada akhir, tahap air dari pemfilteran ini Saya memasang ultrafiltrasi Ini adalah ultrafiltrasi ya, kerapatannya 0,01 mikron Tujuannya supaya membran kita tidak cepat buntu atau tidak cepat mampet ya guys Jadi semua kotoran itu ya, karena semua media filter itu akan membawa residu namanya ya Residu itu berupa kotoran dia bisa menyumbat membran kita Jadi saya pasang di bagian akhir, sebelum masuk membran ini saya pasang ultrafiltrasi Jadi setelah lewat ultrafiltrasi, dia baru masuk ke membran Membran ini, kerapatannya 0,001 atau 1.000 mikron Sangat kecil atau yang paling kecil ini di kelas air minum Nah disini, air yang masuk ini dia akan di press ya Di press, makanya membran ini harus menggunakan tekanan tinggi Airnya harus bertekanan ya guys Kalau air toron kebanyakan tidak mampu untuk mendorong ya Jadi airnya tidak keluar, karena dia memang sangat rapat Dia airnya, kerapatannya sangat kecil Jadi dia perlu tekanan air atau pompa booster Tapi kalau kalian mau beli pompa booster Pastikan pompa boosternya yang dari bahan stainless ya Jangan yang dari bahan besi Karena percuma nanti karena dia ada karatnya yang larut Kemudian air setelah masuk ke membran Ini kan di press ya Di press, dia ada air yang dibuang Jadi air yang dibuang itu adalah Kotoran yang tidak mampu masuk ke filter atau ke membran Kotoran yang tidak mampu masuk itu di filter Dia dibuang, harus dibuang ya Kalau yang kotor harus dibuang Ini yang bagian tepi ini Dia ini yang air kotornya dibuang Kenapa harus dibuang? Nah ini air kotornya ini harus dibuka ya Harus dibuka, jangan ditutup keran Ada saya lihat beberapa ini ditutup keran Nah ini tidak boleh ditutup ya Kenapa? Karena kalau ditutup Maka kotoran di dalam sini akan menumpuk Dan membuat membrannya tersumbat Nah itu dia fungsinya Dia harus dibuka, airnya dibuang Airnya dibuang atau kalau buat kolam juga boleh ya Daripada dibuang Atau ditambung untuk menyiram toilet juga boleh Nah disini ada dua lubang Yang pertama dibuang Yang kedua itu air yang bersih Atau air yang murni Kita sebut air yang murni Karena disini memang sangat kecil Kerapatannya 0,001 mikron Atau 1.000 mikron Jadi air yang keluar dari sini Yang air bersihnya ini Ini bisa disebut air murni ya Air murni Makanya dia Itu diberi lagi Ini dia Apa namanya Biokeramik, alkalin, dan lain sebagainya Ini saya kasih dua tabung Kenapa? Karena air yang keluar dari sini Air yang murninya itu Itu air Karena begitu kecilnya Kerapatan Itu kadang-kadang mineral pun Dia Terfilter ya Tidak bisa Tidak bisa ikut Jadi air yang keluar itu Murni Karena dia murni Maka perlu dilewatkan Ini lagi Ditambahkan Ini untuk menambahkan pH air Biokeramik Atau biomineral Atau infrared Ya Ada banyak macamnya Ini Satu, dua, tiga, empat Macam Nah disini Supaya airnya itu Berasa Ada rasa mineralnya Dan pH-nya juga dinaikkan Supaya rasa airnya Enak diminum Oke guys Terima kasih